Oke, kali ini kita bakal belanja dulu, jadi ini kampung kita ini ya, kita nyari sayuran dulu ya Kangkung, kangkung Oke, ini orang tua belanja, jadi Dua aja, dua, dua, ini ada kemangi, enak nih, buat lalapan, ya itu ya, oke cukup Oke, setelah belanja, kita sampai cuy, di tempat biasa kita syuting, ini kita ada di tengah-tengah sawah cuy Lihat sawahnya semakin tinggi ya, padanya semakin hijau pekat, jadi sekarang udah jam berapa ya, hampir jam 11, sekarang saatnya kita olah cuy Hasil belanja kita tadi, kita buat jadi makanan kita siang hari ini cuy, langsung aja ya Oke, ini deh cuy, hasil belanja kita tadi ya kan, ada kampung, kemudian ada bumbu racik, ada tempe, nah kita memang buat challenge kali ini cuy Belanja sekitar 10 ribu, dan kita buat jadi masakan Ini kangkung tadi 1000 rupiah cuy, satu ikat, jadi kita beli 2 ikat, 2000, bumbu racik ini gak salah 2000, kemudian tempenya 4000, jadi 8000, sama ini kerupuknya 1500, kita beli 4, jadinya pas cuy 10 ribu rupiah, sekarang tinggal kita olah semuanya cuy, jadi makanan siang ini, oke Kita potong tempe dulu cuy, tipis-tipis, karena kita mau goreng ya, kangkungnya terakhir aja Wow, gede cuy, kita potong tipis-tipis biar crispy men Oke, mantap, kita potong segini cuy, tipisnya cuy, ini enak kali kalau digoreng ini, pakai bumbu racik lagi Wih, the best Oke, selesai juga tempenya, tinggal kita goreng Oke, udah mantap tuh, langsung taruh mba, panci kita mba, panci gosong kita itu masukkan Taraaa Oke, langsung tuangkan minyak mba, kayunya agak lembab cuy, jadi apinya agak susah nih nyidupin ya dari tadi, masih segitu-segitu aja dia Oke, selagi nunggu minyaknya panas, ini kita lumurin coy, tempe kita lumurin pakai bumbu racik ya, biar nanti rasanya gurih dia Enggak kalah pakai air-air lagi ya Pakai lah, enggak pakai air enggak lengket dia Oh iya Semua, semua, semua Biar maknyus Oke, langsung kasih air dikit aja Oke, udah merata, lihat Udah mantep nih coy, kita tunggu minyak kita panas ya, karena itu bentar lagi udah mau panas tuh coy, jadi langsung kita masukkan nanti, kita goreng Kayu penyangganya ikut terbakar men, apakah kuali kita bakal tumbang kali ini Tambah lagi Penyangganya terbakar ya, ini sip-sip aja nih, minyaknya tumpai nih Siap-siap aja tumbang Panas Oke, selagi nunggu tempe kita kering coy, ini dia, kangkungnya kita potek-potekin ya, kita pilihin yang bagus, karena ada beberapa yang bolong-bolong dimakan ulat coy Warnanya udah makin cakep coy, lihat udah ke coklat-coklatan keemas-emasan gitu dia, berarti udah mau kering dia ya kan, udah mau crispy coy Langsung kita angkat, kita tiriskan, nah nggak pakai peniris ya, langsung masukkan ke ini aja, baskom coy Nanti dia turun sendiri Masukkan lagi mba, itu sisanya Oke terakhir, nah ini sisanya jangan dibuang mba, bisa kita buat jadi bumbu kangkung kita nanti Dan apa yang ditakutkan terjadi, men Terjadi kecelakaan di sini Tempe kita ambura dulu, jatuh kebawah Penopangnya goyang sih, jadi dia tadi jatuh Nggak papalah masih ada sisanya ini, udah mulai mau kering juga Terjadi kecelakaan Tadi nggak terekam pula ya pas ambruknya Kita sudah berusaha sekuat mungkin menahan ya, supaya tadi dia jatuh sendiri kan Tetap jatuh juga, ya udahlah Oke udah kering, angkatlah Kita tiriskan lagi, nah sekarang kita pakai daun pisang coy Ini yang sebelum kejadian kuali tumbang ya Yang ini udah kejadian tadi, warnanya putih Yang ini warnanya emas Ini jatuh pucet dia Iya, takut dia trauma dia Oke, mantap kali coy Oke, langsung kita masukkan cabainya mba Jangan lupa juga, belacan ya mba Oke, kita goreng sampai agak-agak gosong gitu ya Oke, udah bisa mba, angkat lah Warnanya udah mantap tuh Oke, kita pindahin ke cobeknya Oke, jadi karena api kita udah mulai padam nih mba Jadi kita kayaknya bagusnya numis kangkungnya dulu Oke, kita pertama masukkan dulu sambal yang sudah kita blenderin nih Karena kita mau menumis kangkungnya Langsung aja mba Wow Kayak koki-koki itu Langsung tambahin roiko mba Biar gurih Terus Terus, terus, terus Cukup Oke, udah mantap itu Kita tunggu beberapa menit lagi sampai agak sedikit kering baru kita masukkan kangkungnya ya Ini dia Oke, langsung masukkan kangkungnya Oke, mantap Ini kangkungnya kita buat setengah matang aja ya Biar kriuk-kriuk gitu Jangan terlalu matang Oke, mantap Nanti terlalu lama aja udah jadi lembek kali nggak enak Oke, kita angkat ya Oh, panas! Aku pakai kayu, men Oke, pindahin Oke, pindahin Oke, pindahin Mantap Sekarang tinggal kita ulek sambalnya coy Mantap Oh iya, aku ada jeruk nipis di ditas Mantap Kasih perasaan jeruk nipis Biar segar coy Wih Tambahin penyedap rasa kita coy, roikonya Mantap Oke, selesai coy Ini dia coy hasilnya Racikan kita Makanan sederhana kita coy Yang harganya cuma 10 ribu rupiah coy Ini udah nikmat kali nih Nanti langsung kita santap Oke, langsung aja Ini kita siapin dulu kuahnya Kita siram-siramkan dulu Nah, sudah ada pelengkap kerupuknya coy Jadi ini udah lengkap kali coy Ada tempe, kangkung, kemudian ada kerupuk, ada sambal belacannya Jadi langsung aja kita santap Jam setengah satu coy Oke, jadi ini jamnya makan siang Langsung aja kita doa dulu Doa dulu coy Amin Langsung aja kita santap lah Gas lah Makan siang Cipin dulu kangkungnya Nih, aku yang cicipin tempenya Sambalnya belum mau coba ya Kangkungnya coy Kampur nasi Kangkungnya masih kenyal-kenyal juga Cuma udah 10 ribu doang coy Kalau masalah Cabanya biasanya kan ada stok di rumah Itu keren pakai aja coy Mantap Kangkungnya suka kok Ada aroma-aroma Kebakaran kayunya coy Jadi ini kayak agak sangit gitu Wangi-wangi sangit Gaknya ini kangkung enak juga Kangkungnya enak juga Karena cuma bentar dimasaknya Jadi dia kangkungnya masih ada tekstur closenya Kangkungnya kocok ke sambal belacan ya cuy Nah Kornasi Sama aku habis nih Ben Janganlah aku mau Kangkungnya ada wangi Panas Mem Di atas kepala Matahari Campur Kangkung Nikmat sekali coy Pedas-pedas Gurih Hmm 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 Kangkungnya habis Masih habis kangkung habis Cempi saja Hmm Yang nyangit cempi Apa ini? Tawon Kangkungnya apa berkarat-karat habis pertama pula dia Oke sudah kencang coy Sudah bersendawa dia Jadi kita akhirin video kali ini coy Cuma memodalkan 10 ribu doang ya kan Nah sudah jadi makanan yang lizard dan mengenyangkan coy Apalagi makanan dari pinggir sawah kayaknya coy Oke jadi kita akhirin video kali ini Semoga dapat menghibur kalian Jangan lupa untuk beri like, share, komen pastinya, subscribe Jangan lupa untuk aktifkan teman loncengnya juga Supaya kalian dapat notifikasi setiap kali kita dapat video See you guys Makan terus Tetap kurus Peace X Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa